Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Ya di video kali ini saya akan mereview kembali aplikasi Demanda Reseller Ada yang banyak ya yang menanyakan bagaimana abang cara pembayaran QRIS, QR Code yaitu menggunakan dana, ovo, gopay dan wallet lainnya Seperti Shopee Pay gitu Nah jadi kalau COD kan itu si pembeli membayar setelah barang nyampe ya Barang tentu teman-teman sudah tahu bagaimana sistem COD pembayarannya gitu ya Nah kalau transfer ya pembeli transfer dulu ke kita lalu kita transferkan ke Demanda gitu Nah kalau QRIS gitu ya pakai QRIS yang nantinya pembayarannya bisa di scan melalui Dana, ovo, gopay dan Shopee Pay gitu Itu sistemnya gimana Jadi kalau pembayaran menggunakan QRIS teman-teman ya Bukan kita yang membayar Tapi si pembeli yang membayarkannya gitu ya Oke kalau masih bingung disini saya perlihatkan gitu ya Nah yang pertama ini ketika teman-teman tampilannya Kalau sudah mau melakukan orderan kan seperti ini ya Pertama teman-teman masukkan dulu alamat si pembeli gitu ya Lalu metode pembayaran pilih saja yang tengah itu QR kode checklist saja teman-teman ya Disana teman-teman bisa baca Konfirmasi pembayaran otomatis support, BCA, gopay, opo, dana, link aja, Shopee Pay dan QR lainnya Chris yang bisa di scan gitu lah ya Nah disini teman-teman Kalau ada poacher ya sekalian saja saya informasikan lagi Itu pilih poacher dulu Kalau ada poacher kan lumayan Kalau nggak digunakan kan ya sayang gitu ya Jadi kalau ada poacher yang masih aktif itu bisa digunakan dulu Selanjutnya teman-teman disini ya Masukkan harga jual ya Sekali lagi saya informasikan lagi Karena di demanda ini kita bebas menentukan harga jual gitu Misal ini harganya Rp48.800 Misal teman-teman tulis Rp60.000 atau berapa Tergantung apa yang teman-teman order kan gitu ya Setelah itu teman-teman klik pesan ya Jangan lupa tadi pilih pembayarannya itu QR kode gitu ya Nah kalau sudah klik pesan nanti teman-teman ikuti lagi tutorialnya ya Mendapatkan Chrisnya ya QR kodenya seperti ini teman-teman Ini contoh saya melakukan pembayaran melalui QR kode ya Di sana ada nomor orderannya juga Nah ada tertera keterangannya menerima pembayaran melalui aplikasi di bawah ini OVO, GoPay, Shopee Pay, link aja dan dana ya Atau aplikasi-aplikasi lain yang menerima Chris gitu ya Intinya Chris itu yang ada scan QR kayak ginilah ya Nah kalau sudah muncul disini teman-teman bisa mendownloadnya Ada keterangan di bawah unduh kode QR gitu ya Nah ini siapa yang membayarnya melalui QR kode ini teman-teman Nanti kan di scan ya Ada kode scannya ini teman-teman ya Itu saya blur saja pakai coretan merah Karena ini ya scan QR gitu ya Berbahaya kalau saya Oke jadi siapa yang membayar scan QR ini teman-teman ya Yaitu pembeli Nah ketika sudah muncul ini teman-teman ya Scan QR ini kalian kirimkan atau bisa di screenshot atau mau diunduh juga bisa Kirimkan ke pembeli Nah suruh si pembeli melakukan pembayaran langsung melalui scan QR ini Nanti kode QR ini teman-teman oleh si pembeli akan di scan Dan nominalnya pun itu sesuai harga total gitu ya Itu plus keuntungan kita Jadi komisinya pun nanti akan masuk sama seperti COD gitu ya Jadi sama seperti COD masuknya setelah produknya nyampe Paket produknya nyampe Jadi kalau ada yang bilang Kalau ada yang nanya gitu ya Komisinya jadi gimana kalau pakai kris gitu QR kode Ya sama seperti COD Hanya saja si pembeli langsung membeli gitu ya Langsung membayar lah gitu ya Kalau COD kan ketika barang nyampe Itu langsung dibayar gitu ya Baru dibayar Nah kalau pakai kris Itu dibayar dulu Jadi tapi komisi kitanya nanti setelah Si produknya nyampe juga gitu Otomatis lah kalau Komisinya itu sama seperti COD Menunggu dulu produknya nyampe Itu pengalaman saya menggunakan Pembayaran QR kode teman-teman Jadi mudah sekali seperti tadi yang saya jelaskan Dari awal sampai akhir gitu ya Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan COD Atau kris Atau transfer bank itu aman-aman saja teman-teman ya Jadi kalau ada yang Ingin menggunakan kris Misal si pembeli mau bayar pakai dana ya Tadi seperti tadi gitu ya Kirimkan ke si pembeli Nanti si pembeli akan melakukan transaksi Dengan cara men-scan kode QR nya gitu Dan komisi kita nanti akan nyampe setelah produknya Nyampe gitu teman-teman ya Jadi akan masuk sama seperti COD Oke itu dulu review kali ini Tentang aplikasi Demanda Cara melakukan pembayaran QR kode gitu Cukup mudah teman-teman ya Asalkan kita sebetulnya Mau membaca-baca di dalam aplikasinya Pasti ditemukan Itu gak terlalu banyak kok menu-menunya Jadi teman-teman untuk yang Belum paham Sebelum menanyakan Tentang aplikasi Demanda ini Silahkan explore dulu aplikasi Demandanya Tapi kalau mentok teman-teman bisa komen Di video-video saya yang membahas Demanda Insya Allah nanti saya akan respond Saya akan buatkan solusinya gitu teman-teman ya Oke terima kasih yang sudah mampir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Dapatkan diskon up to 70% Untuk produk Hurrican Dan ya ada tas juga ya Di Hurrican seperti ini Teman-teman bisa order sekarang di Shopee Untuk produk Hurrican Linknya ada di deskripsi Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya